Setelah mengamankan pelaku curanmor di salah satu kedai di TEO, tim macan Satreskrim Poresta Jambi kembali memburu rekan pelaku yang juga menjadi joki saat beraksi ini. Hmm, sekarang ente dicari ini. Bagaimana pantauannya? Ini dia, pantauan Bangjek. Pasca mengamankan Septian Arafik 22 tahun, pelaku melakukan pencurian sepeda motor CRF milik pegawai kedai kopi di kawasan Tehok, Jambi Selatan pada 29 Oktober 2022 yang tengah terparkir. Saat ini tim macan Poresta Jambi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial IN. Saat proses penangkapan, IN diketahui tidak berada di rumahnya. IN sendiri memiliki peran sebagai joki dan memantau situasi saat temannya Septian beraksi mempopol sepeda motor. Pelaku diketahui merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di kota Jambi. Mereka rela datang dari wilayah Bayung Lincir, Sumatera Selatan hanya untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Jambi. Kami melakukan pengembangan terhadap kawannya, namun kawannya yang ikut bersama-sama dengan dia, yaitu si INC yang tidak ditemukan di kediaman. Jadi kami mengamalkan aset motornya bernama ZN tadi. Motor CRP sudah sempat dijual bang ya? Motor CRP sudah sempat dijual, pengakuan dari ZN sendiri yang dijual dengan kawan yang tadi si INC tadi, di Bayung Lincir dengan harga Rp8.000. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.